Intro Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam bernama di Jawa Barat pada kurun abad ke-15 dan 16 Masa ini juga merupakan pangkelan penting dalam jalur perdagangan dan pelayanan antar pulau lokasinya di pantai utara pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda Cirebon pada awalnya adalah sebuah tubuh kecil yang dibangun oleh Kigedeng Tapa yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Cambuan yang berarti campuran karena disana bertampur para pendatang dari berbagai macam suku bangsa agama, bahasa, adat istiadat dan mata pencaharian yang berbeda-beda untuk berkembang tinggal atau berdagang Kigedeng Tapa juga dikenal dengan nama Kigedeng Jumatan Jati mulai membuka hutan ilalang kemudian membangun sebuah kubuk dan sebuah tajuk pada tanggal 1 syuroh 1358 tahun Jawa atau bertepatan dengan tahun 1445 Masehi kubu atau kepala desa caruban yang pertama adalah Kigedeng Alang-Alang sedangkan pengeraksa bumi atau wakilnya diangkatlah Raden Walang Sungsang Walang Sungsang adalah putra Prabu Siriwangi dari Nyimas Subanglarang Nyimas Subanglarang tak lain adalah putri dari Kigedeng Tapa setelah menghentikan Kigedeng Alang-Alang Walang Sungsang berkelar di Cakra Bumi atau Pangeran Cakra Buana lalu beliau membangun pusat kekuasaan di Keraton Pakung Wati sepulang menunaikan ibadah haji Pangeran Cakra Buana disebut Haji Abdullah Iman beliau lebih aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon dibanding mengurusi politik kerajaan Pangeran Cakra Buana memiliki adik perempuan bernama Nyimas Orosanta yang menikah dengan seorang ulama dari Mesir bernama Syarif Abdullah dari pernikahannya melahirkan seorang putra bernama Syarif Hidayatullah pada tahun 1479 Masai Pangeran Cakra Buana menyerahkan kekuasaan Cirebon kepada Syarif Hidayatullah yang kemudian berkelar Pada era Syarif Hidayatullah Kesultanan Cirebon semakin maju dan menekang peranan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat bahkan berhasil mendorong berdirinya Kesultanan Islam di ujung pulau Jawa yaitu Kesultanan Banten Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568 dan dimakamkan di Gunung Jati Tahta Kerajaan Cirebon diteruskan oleh Fatahillah atau Fadhilahan Namun pemerintahnya hanya berlangsung dua tahun Pada tahun 1570 Fatahillah wafat Tahta Kerajaan Cirebon dilanjutkan oleh cucu Syarif Hidayatullah yang bernama Pangeran Emas Pangeran Emas telah naik tahta bergelar Panembahan Ratu Beliau berkuasa selama 79 tahun dari tahun 1570 hingga 1649 masing Sepeninggal Panembahan Ratu Tahta Kerajaan beralih kepada Pangeran Karim Ia bergelar Panembahan Kirilaya atau Panembahan Ratu Kedua Yang berkuasa dari tahun 1649 sampai dengan 1677 masing Pada masa Panembahan Ratu Kedua Kesultanan Cirebon tercepit di antara kekuasaan Mataram di Yogyakarta dan Kesultanan Banten Banten merasa curiga sebab Cirebon dianggap lebih mendekat ke Raja Amangkurat pertama Yang berkebetulan adalah mertua dari Panembahan Kirilaya Sementara itu Mataram juga merasa curiga bahwa Cirebon tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri ke Mataram Karena Panembahan Kirilaya dan Sultan Agung Tiritayasa dari Banten adalah sama-sama keturunan Paca Jawa Kondisi ini memuncak dengan meninggalnya Panembahan Kirilaya di Kartasura Dan ditahannya Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya di Mataram Pada masa Pangeran Wangsakerta yang menggantikan Pangeran Kirilaya Kesultanan Cirebon dibawa pengaruh besar Kerajaan Banten Beliau meminta bantuan Ki Ageng Tiritayasa Untuk membebaskan dua Pangeran Cirebon yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya Usaha itu membuahkan hasil Kedua Pangeran tersebut dapat dibebaskan dari tahanan Mataram Kerajaan Cirebon kemudian dibagi menjadi tiga kekuasaan Yaitu Kanoman, Kasepuan, dan Kacirbonan Keraton Kasepuan dibimbin oleh Pangeran Martawijaya Dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsuddin Yang berkuasa dari tahun 1677 hingga 1703 Keraton Kanoman dibimbin oleh Pangeran Kertawijaya Dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin Yang berkuasa dari 1677 hingga 1723 Sedangkan Kacirbonan diserahkan kepada Panembahan Wangsakerta Dengan gelar Pangeran Abdul Gamil Muhammad Nasaruddin Atau Panembahan Tohpati Dan Kacirbonan hanya berfungsi sebagai tempat belajar para intelektual keraton Awal mulainya Kanoman dan Kesepuan dapat hidup damai dan rukun Namun pada saat peralian kekuasaan dari Sultan Anom keempat Pada tahun 1798 Ada salah satu putranya yang bekerjasama dengan Belanda Untuk mendirikan Kesultanan sendiri dengan nama Kesultanan Kacirbonan Sesudah kejadian tersebut Pemerintah kolonial Belanda pun semakin ikut campur dalam mengatur kekuasaan Kacirbon Sehingga semakin surutlah peranan Dari keraton-keraton Kesultanan Kacirbon di wilayah-wilayah kekuasaannya Puncaknya terjadi pada tahun 1906 Dan 1926 Dimana kekuasaan pemerintahan Kesultanan Kacirbon secara resmi dihapuskan Dengan disakannya Cimente Cirebon Atau Kota Cirebon Timur Dengan disakannya Setelah kesultanan sahaja Dengan disakannya Terima kasih